Sebagai mana kita ketahui kalau senjata api ini bukan sembarangan orang yang harus memiliki nyelur. Karena senjata api ini punya badan hukum. Takutnya disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari situ kita beralih ke lalu lintas nih. Diduga hilang kendali. Satu unit mobil agia masuk ke dalam anak sungai di Jalan Jenderal Sudirman Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Akibatnya korban mengalami luko-luko dan dilarikan ke rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh nih sopirnya nih. Nah, lor kasih tau nih Bang Jek. Kalau berkendara, kalau ngantuk, mending jangan lor. Jangan dipaksokan, karena ini membahayakan kita semuanya. Kita tengok di pantauan Bang Jek. Kecelakaan tunggal kembali terjadi. Satu unit mobil agia berwarna putih hilang kendali di Jalan Jenderal Sudirman Teho, Kecamatan Jambi Selatan. Tinggal terjun ke anak sungai di pinggir jalan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekira pukul 2.30 dini hari pada Sabtu 21 Mei 2022, membuat induk pipa PDAM mengalami bocor yang cukup besar, sehingga pancuran air menggenangi jalan. Dari keterangan warga, mobil dari arah Taman Makan Palawan hendak menuju ke arah Simpang Jelutung itu, melaju kencang sehingga pengemudi hilang kendali. Sementara kasat lantas Polores Tajambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, sebelum terjun ke anak sungai, mobil tersebut sempat menabrak siang telkom dan pipa PDAM. Kemudian mobil tanpa plat nomor polisi itu masuk ke dalam parit anak sungai sedalam 2 meter. Pada Sabtu, polisi langsung mengevakuasi mobil tersebut menggunakan mobil daerah. Atas kejadian itu sempat membuat perhatian warga, perugian material ditaksir hingga puluhan juta rupiah.